Sebanyak 102 ponsel berbagai merek dan sejumlah barang terlarang lainnya yang ditemukan dari dalam lapas kelas 2A Gorontalo dimusnahkan pada selasa pagi. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di dalam drum yang telah dimodifikasi di halaman lapas kelas 2A Gorontalo. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Bagus Kurniawan menyebut, ponsel yang dimusnahkan tahun ini sebanyak 102 buah yang merupakan hasil razia petugas lapas selama satu tahun. Razia terus dilakukan karena masih ada warga binaan ataupun pengunjung yang nekat menyelundupkan barang terlarang dibawa masuk ke dalam lapas Gorontalo. Pak, ini untuk hasil dalam berapa lama Pak ditemukan ini Pak? Satu tahun Pak. Kalau satu hari dapat begini banyak mana berarti nanti saya minta polres yang ngeragia lagi. Pak, dengan banyak kayak ini Pak, kira-kira cara masuknya apa sudah bisa diidentifikasi Pak? Ini rata-rata kan dari jauh sebelum adanya COVID dibawa juga baik itu diselundupin oleh pada saat kunjungan, dulunya ada sebuah kunjungan ada juga lewat titipan-titipan. Bagus mengklaim barang terlarang yang dimusnahkan tahun ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Pencegahan barang terlarang masuk ke dalam lapas terus dilakukan oleh petugas lapas di seluruh Gorontalo sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam lapas.